Terima kasih Profil dari saya Dan memang betul Saya sudah bergabung di bisnis KK ini Kurang lebih 6 tahun Bapak Ibu Dari tahun 2016 Bulan April Dan prosesnya dulu Membangun bisnis KK Dibandingkan sekarang Itu jauh lebih mudah sekarang Bapak Ibu Jadi kalau saya disuruh kembali ke zaman dulu Ya Ekstra kerja kerasnya lebih Untuk bisa mau keluar negeri Kita bicaranya dari keluar negeri ya Anda butuh ekstra lebih keras di tahun 2016 Waktu saya merintis Karena dulu nggak ada Bapak Ibu yang namanya PR Dulu itu harus kejar PTM 800 Dan itu harus dikerjar Dalam posisi 21% Enak banget sekarang ya 15% distributor udah bisa jalan-jalan gitu kan Oke ya Jadi saya mau sedikit sharing Bapak Ibu ya 2016 saya merintis bisnis KK Dan saya memang Awalnya tidak hanya KK Bapak Ibu Tadi udah diseritakan sekilas sama Bu Yeni Bahwa saya pernah usaha dan akhirnya bangkrut Saya kembali ke Surabaya di kota asal saya Nah di KK Surabaya Saya akhirnya dipertemukan oleh mentor saya Bapak Ibu ya Appline Director dan juga Crown Star Director saya ya Royal Crown Star Director Pak Hendri Vino Buntoro Dan juga Pak Chandra Putra Negara Beliau orang yang memperkenalkan saya pertama kali Bisnis KK Indonesia Dan akhirnya saya memutuskan ya bergabung Nah Saya memulai bisnis KK bukan hanya KK Indonesia Saya memulai dengan berbagai macam pekerjaan awalnya Saya merintis sebagai seorang guru sekolah Saya ngajar guru matematika Saya juga menambah penghasilan ya Karena saya juga minim waktu itu untuk penghasilan Saya bekerja sebagai Uber Taksi Online Bapak Ibu ya Saya juga merangkap-rangkap jadi guru les Guru les privat Nah itu saya lakukan Bapak Ibu ya Di awal-awal saya merintis bisnis KK Ya kalau Anda tanya saya punya waktu bekerja tuh Dari pagi bangun jam 7 tuh sudah langsung berangkat Bapak Ibu ya Ya bangun setengah 7 ya berangkat Ulang dari sekolah Masih harus lanjut lagi kelilingan untuk tawarkan nates ya Keliling apotek, toko-toko ya Nah habis itu kita kembali sampai rumah Kita belajar lagi cari penghasilan dari taksi online Sampai malam Bapak Ibu ya Sembari kelilingan, sembari saya tawarkan toko-toko Untuk kita pasarkan nates Itu sejarah saya intinya Memasarkan produk KK Bisa dapat banyak pelanggan dari nates Bisa akhirnya ke luar negeri ya Saya tekuni itu satu tahun Bapak Ibu Satu tahun sampai 2017 Akhirnya 2018 saya bisa dapat tiket luar negeri saya yang pertama kali ya Nah tapi ini Bapak Ibu ya itu sekilas dari perjalanan kisah saya Nah tapi yang mau saya sharingkan Bahwa setelah saya merangkap banyak pekerjaan itu Bapak Ibu ya Dari kisah hidup saya ini Ternyata setelah berjalan 3 tahun Ya selama 2016-2019 ya Ternyata ini istimewanya Bapak Ibu ya Pekerjaan saya sebagai seorang guru Ya kita ngomong UMR aja lah ya UMR Nah sedangkan untuk Uber dan lain sebagainya Kurang lebih nggak beda jauh ya Nah KK bisa menghasilkan lebih 4-5 kali lipat Setelah saya konsisten ini selama 3 tahun aja Cuma 3 tahun Nah aneh kan Bapak Ibu ya Sama-sama menyurahkan waktu yang sama Ya kan Di kerjaan Contoh ya Saya kerjaan di suatu guru ya Di suatu sekolah Saya kerja waktu satu hari kurang lebih 4-5 jam Ya karena saya part time aja ya Kemudian Uber, raksa online kurang lebih juga 5-6 jam satu hari Nah kemudian BDSKK saya sempatkan Waktu ya kurang lebih ya 3-4 jam Bahkan lebih sedikit bisnis KK Bapak Ibu ya Karena ya Saya sambi-sambi gitu loh ya Nah tapi herannya setelah saya tekunin Yang bertumbuh 4-5 kali lipat itu justru Bisnis KK Bapak Ibu dibandingkan UMR tadi Nah itu loh Saya juga berpikir Wah ini 2019 Saya sudah bisa mencapai posisi direktor di bisnis KK Nah berarti kalau saya tekunin lebih Ini bisa menghasilkan lebih besar Nah 2019 Bapak Ibu Bulan Mei saya memutuskan akhirnya fokus di bisnis KK aja Dan sampai hari ini detik ini saya tetap bisa hidup Saya hanya makan Hidup dari bisnis KK Bapak Ibu Nah ini luar biasanya bisnis KK ya Oke nah berikutnya Bapak Ibu Itu alasannya ya Kenapa kok saya masih sampai saat ini tetap di KK Sudah jelas alasannya ya Hasilnya berkali-kali lipat luar biasa Nah berikutnya ya Kita semua bekerja ya Bapak Ibu Saya juga dulu sebagai lulusan teknik industri Saya bekerja di suatu pabrik ya Saya sebagai karyawan Tentunya juga bekerja sesuai jam kerja ya Pak Jam 7.15 sudah mulai di kantor sampai jam 4 Saya dikasih kesempatan untuk lembur 2 jam Kalau Anda ingin dapat gaji lemburan tambahan Dikasihkan kesempatan lembur 2 jam sampai jam 6 Sampai rumah mungkin sampai sambil makan dan lain sebagainya Jam 7 sampai rumah Jadi Anda habis waktu 12 jam Waktu itu saya bekerja di Toyota Sorry Saya kerja di Jakarta ya di Prabe Otomotif ya Nah intinya adalah Saya bekerja seperti itu rutinitas harian dan saya jenuh Saya nggak punya waktu Bapak Ibu Saya jauh dari orang tua Jauh dari rumah ya Tentunya saya apa namanya Ya kehilangan waktu Tapi saya dibayar uang Nah Waktu itu saya sendirian aja Ya keluarga saya di Jakarta nggak ada Ya saya ngekos ceritanya Nah dari situlah saya mengalami kejenuhan Nah maka dari itulah Saya tuh akhirnya kembali ke Surabaya Sorry sebelum saya kembali ke Surabaya Saya ngeringin terus usaha ya Saya ingin keluar dari apa namanya Kejenuhan itu tadi Dan itu loh ya menyebabkan saya tuh istilahnya Kenapa saya nggak mau lagi sebenarnya itu terikat Ya jam itu terikat tuh saya nggak mau bekerja seperti itu Jadi jiwa saya jiwa yang lepas Itulah kenapa saya ingin punya atur waktu saya sendiri Nah itulah yang menyebabkan saya cocok di KK Yang di KK memberikan itu kebebasan waktu Bapak Ibu ya Nah otomatis kalau karir Anda bertumbuh Ya pelan tapi pasti Prestasi Anda akan meningkat Penghasilan juga akan mengikutin ya Oke Nah itu sedikit ya Sedikit ceritanya saya Kenapa kok alasan saya bergabung di bisnis KK itu sampai sekarang Ya alasannya jelas Dan di sini saya diajarkan nggak cuma cara cari duit Nah Kalau cari duit atau penghasilan Banyak di bisnis yang lain juga menawarkan hal yang sama Betul kan? Anda bekerja apapun akan menghasilkan uang Bapak Ibu Pertanyaan saya adalah Di KK ini adalah bisnis yang komplit Apakah Anda bisa dapatkan di luaran ya Anda bisa dapat kesehatannya juga Ya Anda dapatkan juga Kalau dari uang nanti finansial Anda bisa dapatkan juga nggak karirnya ya Kalau di KK Anda mau naik karir setahun Naik satu peringkat bisa loh Bapak Ibu Terbukti saya tadi Saya ingat-ingat tadi flashback Hampir setahun naiknya satu peringkat Bapak Ibu Setahun naik satu ya Jadi rubi Rubi naik jadi pel Pel naik dari emeral Itu cuma butuh setahun Nah dibayangkan kalau Anda bekerja di satu perusahaan Mau naik gitu tuh Butuh waktu berapa tahun Anda ingin mencapai posisi di perusahaan itu Nah coba Anda evaluasi Dan berikutnya ya Anda bisa dapatkan aspek-aspek yang lain Seperti Anda bisa traveling sama KK Anda bisa dapatkan pengembangan diri Salah satunya kita bisa bertemu pada malam hari ini Ini kan salah satu juga Suatu apresiasi juga dari perusahaan ya Menurut saya ini luar biasa banget ya KK Indonesia Anda dapat apa lagi misalnya ya Bisa dapatkan hubungan yang baik dengan mitra bisnis Anda Dengan mentor Anda Ini sesuatu yang menurut saya Circle-circle dengan mentor Anda yang hebat Luar biasa para crown Royal crown Yang mau bimbing Anda itu adalah Sesuatu yang spesial Bapak Ibu Karena mereka pasti ingin Anda Untuk ingin yang terbaik untuk bisnis Anda Jadi kalau mereka itu Mau bantu Anda Jangan sia-siakan Kesempatan itu karena Gini loh ya Anda beruntung bisa punya mentor Yang istilahnya Meskipun mereka itu sudah posisi puncak Ataupun mau manajer Ataupun director Tetap mereka itu mau back to basic Mau ajak temenin Anda kelilingan Mau ajak Anda istilahnya ketemu mitra Anda Mereka itu tidak istilahnya Pelit waktu Istilahnya untuk Anda Tinggal Anda sendiri mau nggak membagikan itu Diri Anda untuk kemajuan bisnis Anda sendiri Itu yang saya pelajarin Dari bisnis KK ini Mentor-mentor saya pun memberikan waktunya Meskipun mereka punya kesibukan Dari bisnisnya Berikut ya Saya sendiri pencapaian Pastinya dari KK kita Luar negeri pasti Bapak Ibu Kita jalan dari 2018 Setahun bisa 2-3 kali Kemudian luar negeri kita Yang terdekat ini kan Kita mau pergi ke Turki Saya sudah dapat tiketnya Kemudian Saya juga akan pergi ke Jepang Jepang ini momentum yang sangat luar biasa Karena saya sendiri belum pernah ke Jepang Tapi saya yakin Jepang ini negara yang Tidak akan pernah Istilahnya kita bosan ke sana Meskipun sudah pernah ke sana Apalagi belum pernah Bapak Ibu Saya bakal excited Kenapa? Karena sharing dari keluarga Jepang itu adalah negara yang kita Kalau mau datang lagi Nggak akan bikin kita bosan Karena banyak sekali yang kita bisa dapatkan Explore makanan dan segala macam Wah itulah keren ya Dan Anda kalau sekali dalam hidup Harus pernah ke Jepang Saran dari saya Dan KK mungkin momentum ini sangat luar biasa Nggak harus director Bapak Ibu Anda cuma seorang 15% bisa ke Jepang Wah itu saya kok Maksudnya pertama kalinya Ada program KK 2022 ini Kalau Anda nggak masih makan Terugi besar Berikutnya saya dapat Rezeki juga Bisa lunasin mobil juga 2020 Dari bisnis KK Kemudian 2021 juga Dikasih kesempatan Renovasi rumah Jadi Kecil-kecilan aja Intinya bikin kita Hidup lebih nyaman Bapak Ibu Seperti itu Yang berikutnya Ini saya sedikit mau sharing Bagi Bapak Ibu Yang masih merintis Terutama yang masih baru bergabung Yang juga masih ngejar posisi Manager 21% Director Saya punya proses pengalaman hidup Di bisnis KK Kurang lebih mirip dengan Anda Semua istilahnya Mulai back to basic Dari nol Nggak ngerti apa-apa Harus mulai promosi Bedanya Bapak Ibu Zaman dulu Anda tuh harus offline Anda tuh harus ketemu orang Anda dulu Mungkin masih nggak Nggak pakai yang namanya Youtube Dulu mungkin Anda 2016 Anda mungkin Nggak pakai yang namanya Instagram Facebook Sekarang Anda Mengenfaatkan Digital marketing ini Sangat-sangat powerful Dikombinasi dengan offline Jauh lebih powerful Karena apa? Karena Kedua-duanya itu Efektif Bapak Ibu Anda kombinasikan Saya juga sampai saat ini Dua-duanya Jadi Orderan itu datangnya Gantian aja Jadi Anda nggak akan pernah Kehabisan yang namanya Omset Kalau Anda bisa duplikasikan ini Kedua-duanya Wah bisnis Anda pasti Wah melipat ganda Saya yakin Menaiknya tuh Gampang Nggak stagnan Karena sumber Sumber ini Customer Anda Dari banyak Tempat Dari banyak platform Tips siap Tips buat Anda Jadi Bapak Ibu Anda coba Fokus Tadi Mr. Ho cerita Di paling awal adalah KK bergerak berdasarkan momentum Fokus sama momentumnya Momentum itu Saya jabarkan Cuma 2K Anda bertemunya Antara Kesempatan Dengan kesiapan Kalau Anda istilahnya Nggak bisa bertemu dengan Apa namanya Tidak bisa melihat Kesempatan Nggak bisa melihat kesempatannya KK ini Sudah dipermudah Tiket ke Jepang Nggak harus Direktor Dan Anda istilahnya Lihat SOP Muka jadi Kinclong Pada kerutnya Hilang semua Flag hilang semua Ini momentum Kalau Anda benar-benar Mau 3P Itu nanti kita bicarakan Tapi yang pertama ini Fokus sama Ininya Bapak Ibu Fokus sama momentum Jangan sampai miss KK ini bergerak Berdasarkan momentum Tahun kemarin Momentumnya KK Laforce Dipromosikan sama Public Figure Ada Ata Aurel Dan juga Lestibilar Tahun ini Momentumnya SOP Bapak Ibu Jangan kelewatan Jadi ini Betul-betul Fokus sama momentum Yang kedua tips dari saya 2N 2N ini nurut sama Nyontek aja Sama mentor Anda Mentor Anda selalu Melakukan bisnis KK Konsisten Karena mereka tahu Apa yang mereka kejar Mereka kejar itu Apa dari bisnis KK Bentunya prestasi Senjang karir Otomatis tiket luar negeri juga Karena mereka juga Mau nemeni Anda Keluar negeri Ingat Mentor Anda kalau berangkat Tujuannya Bukan hanya berangkat sendiri Mereka mau nemeni Anda Nah masalahnya Anda mau ngikut Nggak sama mentor Anda Gitu kan Nah 2N aja Bapak Ibu Apa yang mentor Anda kerjain Lah bukan Kalau nggak ngerti Tanya Udah gini Begitu aja Nah jangan istilahnya Ngelawan Jangan pakai cara sendiri Pakailah cara mentor Anda Yang teruji sudah berhasil Nah seperti itu Jadi sering-sering aja Kontakt mentoring Sama mentornya Nah Yang terakhir ya Bapak Ibu Nah 3P Ini yang terakhir nih 3P Pakai Percaya Promosi Kenapa Ya lagi-lagi Bapak Ibu Nah itu sudah paling enak Bapak Ibu Promosi dari wajah Anda sendiri SOP ini dapat cantiknya Dapat sehatnya Nah ini menurut saya produk yang sangat luar biasa Rasanya enak pula Wah ini Jadi momentum buat Anda bisa sama-sama nih Sama-sama mentor Anda ke luar negeri Nah 3P ini Saya rasa Wajib hukumnya ya Bisnis apapun Harus beyakin dulu nih Sama produknya Ya Nah dari SOP bisa KK Life Force bisa Anda kombinasikan aja sudah ya Intinya 18 PR 6 juta Atau tiket Singapur Mau dikumpulkan 4 tiket 1 tiket Jepang Enak banget Bapak Ibu Tinggal apa? Tinggal fokus 18 PR Ya Kalau bisa dikejar 3 bulan Nggak usah 6 bulan ya 3 bulan sampai 1 tiket Nah tahun kedua Eh sorry 3 bulan sisanya Bisa dapat 1 tiket lagi Nah bisa aja Orang tua Bisa aja pasangan Kalau bisa lebih Lebih bagus Bapak Ibu ya Anda level up Oke Dan Serasa Penutup dari saya ya Anda berdarah-darah 2 tahun aja lah DKK Bapak Ibu ya Mulai dari yang susahnya itu 2 tahun aja ya Tahun ketiga Sampai seterusnya Anda tinggal terima Panennya aja Panennya adalah Anda bisa dapat Tiga luar negeri Pasif income puluhan juta Udah Fokusnya 2 tahun merintis Sisanya Anda menikmatin Hasil dari bisnis KG Ya Itu aja pesan dari saya Susah selalu Salam hebat Luar biasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax